Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ikut menghadiri perayaan Waisak di Wihara Ekayana Arama, Tanjung Duran, Jakarta Barat. Dalam sambutannya, Luhut berpesan kepada umat Buddha untuk senantiasa mengimplementasikan teladan Buddha, yakni kasih sayang kepada sesama. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Tema Hari Raya Waisak yang diangkat Wihara Ekayana Arama tahun ini sangat tepat dengan kondisi bangsa, yakni memahami kebinekaan dalam kebersamaan. Luhut menuturkan, Buddha memberi banyak contoh teladan dalam kehidupan manusia. Luhut menambahkan teladan tersebut hendaklah dibuktikan dalam perbuatan dengan memperbanyak berbuat kepada sesama. Setelah memberikan sambutan, Luhut dianugerahi selendang sebagai simbol bendera Buddhis dengan warna tertentu sebagai penghormatan. Seperti spirit yang diberikan oleh Buddha tadi, kasih sayang, harus dicerminkan dalam perbuatan. Kita semua, agama apapun mengajarkan kasih sayang, tapi cerminkanlah kasih sayang itu dalam perbuatan, tidak hanya di bibir saja. Perbuatan-perbatan membantu sesama yang susah. Jangan hanya seperti saya sampaikan pidato tadi, kita mikirkan diri kita saja. Kalau itu kita lakukan, kita akan memelihara harmonisasi di dalam kekeluargaan, dalam bangsa Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih telah menonton!